Baru tiga hari rekreasi, mana itu? Kilo? Berau? Berau itu sudah rame sekarang Rame? Iya, rame. Saya dulu di sana itu tinggal sungai kalau tidak ada rumah Selimau aja sekarang rame nyata? Iya, sini aja Ini udah dosa ini tadi Jare ini sampai kilo berapa? Kilo 9? Kilo 12 nya sudah rame sekarang Tanah sudah sangat-sangat mahal Kita baca firman Tuhan ya Kita berdoa dulu kai Tuhan Yesus terima kasih pada hari ini Amat bersyukur boleh bertemu kai dengan sehat Terima kasih Tuhan Setelah kita bisa menjaga kai di tempat ini Dan kami bersyukur untuk waktu yang telah memberikan bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan Berikan kami hikmat ya Tuhan Akan kami memahami, mengerti akan firman Tuhan Dan kami dipuaskan melalui firman Tuhan Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami Menjadi penerang dalam pikiran kami Menjadi penyejuk dalam hati kami Dan setiap langkah kami mengirim Tuhan Kami semakin mantap Dan kami semakin rindu Tuhan Mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami siap belajar firman Tuhan Haleluya Amin Saya bacakan ayat Untuk kita ya kai di dalam Masmur Masmur pasal 1 ayat 1 Sampai 3 Jalan orang benar Dan jalan orang pasi Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang pasi Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo'ah Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu Siang dan malam Amin Firman Tuhan Pagi hari ini mengatakan kepada kita Supaya kita Berbahagia Kalau menurut kai Berbahagia itu yang bagaimana Hati yang bagaimana Hati yang senang Hati yang gembira Hati gembira Hati gembira Hati gembira Hati senang Suka cita Kita apapun Kita sampai Berbahagia Banyak Mampuasa Asalkan kita Percaya betul-betul Dengan Kita Betul Berbahagialah orang yang tidak Menurut Menurut Nasihat orang pasi Jadi Tuhan mengatakan bahwa Kita Patut Berbahagia Kalau kita tidak mengikuti Jalan atau nasehat Tidak mengikuti arahan Dari orang-orang yang tidak benar Tapi kalau kita mengikuti jalan Tuhan Mengikuti firman Tuhan Itu kita akan diberi Yang namanya kebahagiaan Banyak orang yang tidak berbahagia Masih pun banyak duitnya Masih pun rumahnya besar Rumahnya bagus Bisa makan ini Makan ini, makan ini Tapi dia tidak berbahagia hatinya kosong Karena apa yang dia pikirkan Itu bukan firman Tuhan Nasehat atau pedoman Yang diikuti itu bukan firman Tuhan Tetapi nasehat dunia Supaya cepat kaya Begini caranya Supaya cepat sembuh dari sakit Begini caranya kesini Bukan ke jalan yang benar Kemudian Yang tidak berdiri Di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan Pencemo Di lingkungan kita Di lingkungan kita atau Dimanapun itu ada ya Kumpulan dimana orang-orang yang tidak suka Itu benar Yang sukanya itu memenuhi orang Sukanya itu membuat yang sesukanya Kadang yang sesukanya itu Tidak disukai sama orang lain Tapi karena dia mau suka-suka Jadi terserahlah saya Nah orang-orang seperti itu Mungkin dia bisa berbahagia dengan Sesaan Sebentar saja Tapi kalau dia tidak bertoba Tidak berubah Akhirnya dia tetap hatinya kosong Dan sebentar marah Sebentar emosi Teman tidak ngapa-ngapain Tetapi disulimi Teman tidak ngapain Dimusuhi Nah itu karena hatinya panas Hatinya kosong Nah kemudian Tetapi yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Taurat Tuhan itu adalah Aturan Adalah perintah Adalah nasihat Yang kita sebagai umat-umat Tuhan Harus lakukan Yang harus penuhi Berbuat baik Kita tidak menduangkan Tuhan Misalkan Ada orang sakit Terus ada nasihat Kedukung saja Tercepat Kalau sakit terus nanti Kamu tahankan Tapi kalau tidak Kita mengatakan tidak Karena kesembuhan itu Hanya daripada Tuhan Walaupun saya sakit sekarang ini Ya mungkin Ini memang harus saya rasakan Supaya kita bersyukur Kalau sehat itu memang luar biasa Sehat itu memang harus kita pelihara Tidak boleh kita sia-siakan Dan bersyukur Nah kai Tetap sehat sampai detik ini Masih bisa mendengarkan firman Tuhan Masih bisa Ketemu dengan anak cucu Bersyukur ya kai Ya tetap sehat Karena sehat itu mahal Harganya kan kai Kita pernah sakit Dan kita tahu bagaimana rasanya sakit Kita bersyukur Tuhan memberikan kita Kesehatan Yang merenungkan Taurat itu Siang dan malam Artinya tidak jemung-jemung Tidak bosan-bosan Tidak cukup puas Oh hari ini saya mendengar firman Tuhan Hari ini saya belajar firman Tuhan Besok sudah usah saja Sudah Saya mau Enak-enakan yang lain saja Tapi tidak seperti itu Bahwa Orang yang berbahagia Saya adalah orang yang merenungkan Taurat itu Siang dan malam Kita renungkan kebaikan Tuhan Kalau hari ini kita sehat Itu karena pemberian Tuhan Kalau hari ini saya biasa bisa Bisa makan Itu adalah anugerah Tuhan Hari ini saya masih bisa ketemu Anak cucu Itu adalah anugerah dari Tuhan Masih bisa ketemu dengan teman-teman Itu adalah anugerah dari Tuhan Tidak boleh kita menganggap itu hanya sekedar saja Hanya kebetulan saja Tapi itu memang Tuhan rencanakan Tuhan memberikan kita kebahagiaan Melalui orang-orang di sekitar kita Ya itu Tuhan Biar memang Tuhan Pagi ini mengingatkan kita Supaya kita senang biasa Rindu Mencari wajah Tuhan Ketika kita belajar Dan terus belajar Merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita Maka kita akan menyadari Betapa Besarnya Kasih Tuhan itu Kepada kita Kalau kita tidak suka bersyukur Kita sukanya bersungut-sungut Akhirnya kebahagiaan itu lama-lama-lama Itu menjauh dari kita Karena ulah kita sendiri Dan dari Tuhan Syukurnya Ya Mungkin kayak ada diberkati melalui firman Tuhan tadi Ada pengalaman Ada pengalaman melalui firman Tuhan tadi Pengalaman Misalkan Oh saya berbahagia Saya berbahagia sekali Ketika saya mengingat Alhamdulillah Di gereja Atau Di persekutuan Saya pernah dengar firman Tuhan Itu Saya masih ingat sampai sekarang Saya tidak lupa Firman Tuhan itu Karena memang betul Nandes gitu Di hati saya Ada pengalaman seperti itu Kirman Tuhan itu sudah mantap Hati Mulai Saya sekolah Mulai sekolah itu Kelas tiga Lagi Kelas lima Maunya Kepala guru saya itu Orang-orang Belanda Dia memberikan Dia memberikan Memang Dia menir Kamu saya lihat Kamu itu umurmu Kamu paham yang Bilangnya begitu Kalau tidak percaya Cari Potongnya Belanda Di Lantaran apa Kamu itu Kalau dia Itu Kekuatamu Kejujuramu Boleh Dia Kamu tidak begini Begini Kesana Ya kesana Pikiranmu Cuma satu Mikirkan apa Nanti Kesana Ya kesana Itu Pikiranmu Nak kemana-mana Itu Itu Yang dicarikan Itu Ya Ya Dan saya Saya Awet Itu bagaimana Awet Dari Kecujuramu Tidak mau Gini Tidak mau Gitu Barang Dihambil Orang Cuma Dihambil Haleluya Begitu Diserahkan Pada Ini Ini Sudah besar Sudah Habis Habis Perang Sudah Merdeka Itu Tahun 50 Teman Saya Nikah Saya Dibundang Sudah Pake baju Sepatu Jas Pake jas-jasan Pake dasi Keluar dari rumah Saya Jalan Rumah Saya Seperti Sendirinya Sendirinya Kejam Keluar Keluar Sampai Di Setelah Besar Itu Ada Orang Begini Gini 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 Pegang Pegang Pajuk Saya Bagus Ya Bagus Namanya Mau Kau 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 Kemantai Saya Dua Kalinya Baru Baru Beli Tadi Malam Ya Kamu Kamu Tak Bisa Bagi Kenapa Saya Sepatu Bilang Ya songkok ini jas ini lepas, celana lepas kita kena jalan ini kita lepas saya yang ganteng kan ganteng kan kamu yang ganteng tapi kamu gak boleh dateng ke pengantin ada apa ya ada apa lantaran begini yang perempuan ini orang Kristen yang lagi orang Islam pengantin jadi jadi ini kan betul orang tua itu nurut sama dulu orang tua jadi nurut dia ikut tapi darah rohaninya hati dan kiranya ini dia duduk ada apa ya ini sudah karena pendek pakai kaos kok hati-hati Hai taunya bergabar-gabar yang ambil rumahnya terbakar jadi ambur komponen-komponen bedakan jadi ambur orang terbakar rumahnya habis ada rumah saya bawa ke rumah rumah saya kan ada orang jadi kemancen kemancen ini saya bawa ke rumah dua-duanya ini ini namanya mulutnya penggulung mudin itu itu sebesar kamu orang orang kamu orang tapi islam maka islam kamu tidak bisa merasa al-Quran sama dengannya ekstrimu 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 selalu membaca al-Quran tidak bisa tapi al-kitab bisa membaca hal yang diterima yang diterima itu ekstrimu dan padatang bagaimana sekarang bagaimana sekarang kalau kamu memang betul-betul nyayati kamu masuk bukan saya maksa kamu masuk kristen karena kamu tidak bisa membaca alibat saya bisa membaca tapi tidak mengerti tulisannya artinya tidak tahu artinya itu saya bicara begitu itu yang diduduk ini kok sini kok ini bisa keluar asap kok sini bisa keluar asap tapi tidak terbakar rasa panas aduh apa aja dia dia gak tahu sekarang kamu bagaimana ya masuk kristen gitu kalau nanti kamu dimandiki dimandiki sama bagita si baktis si baktis dimandiki situ kamu jawab itu namanya sudah menjadi anak isus bisa kamu membaca sudah alkitab ini terang kamu ini 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 tahu larangan apa itu tahu ini tahu semuanya Yesus di tahu kalau kamu kalau kurang ini gak bisa membaca ini bisa mau itu cuma bismillah saja saya juga bisa bismillah tapi sama saja kita duduk berjuang teman semua semuanya bismillah enak waduh bismillah itu semuanya akhirnya menang kita sendiri sudah menatur senjata peluruhnya peluruh menatur kalau 21 10 ya mati 5 ya mati 3 mati itu itu waktu sama Belanda kalau itu nama tiga berarti kaya sudah jadi penginjil sudah menceritakan firman Tuhan ke orang baik puji Tuhan orang tersebut dapat menerima dengan baik minggu dulu saya kerja sekarang pun kaya bisa menginjil orang melalui sikap kita kita rajin biarpun sudah tua tapi masih semua ke gereja itu akan jadi contoh bagi orang orang yang malas ke gereja saya ya kemarin kreasi ke 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 siapa yang ajak siapa yang ajak pos 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 kan ada tanpa ke kepala nantuan tanya aja mana itu itu orangnya ini itu itu orangnya itu jalan kesana kesana penanggir saya penanggir kenalan saya terus saya tanya kan jalan 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 dari mana aslinya saya dari jawa lo jawa hebat bahasa jawa iya dari mana saya dari solo tentu apa apa betul bahwa parman ini umurnya sudah seratus R setuju Lahir tahun berapa Kalau lahirnya itu Tahun 17 Ya maaf Bapaknya Bapaknya Bapak sebelum lahir Belum lahir Bapak saya itu lahirnya Tahun 42 Bapaknya itu Jadi mata saya itu Jadi Bapak ini Saya ini tahun 56 Kok sudah payah Ya Pak semua itu Orang itu Lain-lain Kepercayaan Yang betul-betul Itu lahirnya Saya punya Sudara, punya orang tua Itu agamanya Lahir Pak Kalau begitu Begini Pak Riwayatnya Pada waktu Dulu Zaman Belanda Saya dimasukkan sekolah Di Katolik Sama orang tua saya Lantaran Tuhan juga yang mengatur Sekolah sini penuh Ini penuh Sana penuh Yang ada Satu Diterima Dikadu Saya diukur begini Dulu ukur itu begini Pak Ini Kalau sudah sampai Diterima Sekolah Pak Kalau belum Tidak bisa Guru saya Anak Belanda Jadi saya Jadi saya Diterima Jadi saya Itu ya Diterima Diterima Agamanya Jadi saya Merasok Agamanya Dia Lantang Di dalam hati saya Yang betul-betul Tuhan Betul Dia disalin Dia termati Tapi adik Diterima Diterima Saya berjaya Sambil saya besar Menjadi Terutara Perjuang Yaitu Jepang Merdekakan Jepang Tiga tahun Jepang Merdeka Di Bom Atom Kita Berjuang lagi Malaman Jepang Berdekat Dibentikan Ya Dibentikan Itu bukan saya Anak buah saya Anak buah saya Tidak bisa Saya Bukan Saya Tidak bisa Baca Apa itu P D Itu Tidak Tetap Tidak Tidak bisa Kalau Terang Gini Pak Memang Kita Belajar Seorinya Tidak Itu Para Podcast Ikuti Anda Tahu Tandar Dian Dian Sekolah Saya Berat Anak buah Daripada Jindra Jindra Langkah saya Mayur Kalau kurang Kurang percaya Telepon aja Korem Korem Tanyu Nanya namanya Pak Ali Dia Mayur Nanti bisa cerita Saya Direkam Tunggu orang Korem Sini Masuk Jakarta Waktu itu Kai Sempat Jadi Pegawai Tegurina Tenggak 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 Sepan Saya Kita Wari Masuk Ke Tenggak 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 Korem Korem Madiun Itu 81 Saya Tenggak Kalau Bantu Aku Mau Saya Bantu 2 Tahun Korem Itu Angkat Tetap Saya Mayur 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 Yang Kecil 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 Sekarang Sudah Dada Semua Sudah Meninggal Di Sini SP 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 6 Apong 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 Itu Anak Orang Anak Kapten Saya Satu Lalu Kita Sampai Sampai Pertemuan Saya Di Tanjung Herod Ratu Makan Asyik Dan Makan Saya Dekat Kepering Tanya sama dia Maaf ya Sudara-sudara Ya pak Sampai ini dari mana pak Dari mana Saya dari Jawa Jawabannya mana Saya Babat Salah Terus Dulu waktu Ada Kepala Namanya siapa Kalau namanya aku ingat Superman Tapi orangnya itu Sudah ingat aku ini Jadi ketawa Superman Kalau begitu Kamu tahu Anu Modo Ya tahu pak Rumahnya itu Pak Renoh tahu Tahu Perampatan itu Iya Terus itu Ada Baru Namanya Pak Camil itu Tahu Tahu Dia jualan tau Tep Kok Bapak Bisa tahu Semuanya Pokoknya Pokoknya saya Dari Budenegoro Mulai cermik Sampai Budenegoro Ini Milayak saya Masa Semasa Saya lupa Saya Pandang Tahu Kepala 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 Sudah tua Dia itu Belum sampai Ini Kok bisa Nomai Hebat Sudah berubah Saya sudah curiga Betul Ini tidak apa Apa Tapi saya tidak berani Kepala Tanggung Kepala Tana orang itu Di Di Warung Peluk Saya Nangis Juga Kepala Abis Sampai Kepala Yang Uto Yang Yang Nomor Sampai Bukan, ininya apa itu, tetap Ya kayak gideduk dulu Sampai sekarang ini, ya apa orang ini Bagaimana Pak, gimana Saya bikin baik mobil aja Operasi saya sekarang Bikin baik mobil-rupil yang Orang gak bisa bikin baik Orang sini mengatakan saya ini hantu Mekan 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 Tapi keliling saya gak buka Gak buka kelilingnya Panggil sana, panggil Cuma di sini nih Orangnya gak bener Nanti Kompos Misalnya Rantus rupiah Bayar 50 Yang Yang Tinggalannya itu gak Udah sampai Sampai mau mati Udah apa ya Nanti Nanti Jadi kalau saya nih Udah jujur Satu kali Dua kali Dua kali, tiga kali Tuhan ada Orang islam Orang Orang Kristen Jangan Sampai punya Tanggung Keringat Itu berat Itu berat Kalau utang uang Kita bisa Uang Kita berat Utang Keringat Sambil mati Tuhan imam Dua Tuhan imam Untuk Tuhan imam Desanya Dosa Ya biar Sampai itu Itu terus Di mana-mana Iya Kaya di dunia Kaya di akhirnya Di surga Mesra orang mau apa Sudah Orang itu sendiri Pakaian Pakaian dilapiskan Orang Dilepas Marah kan Orang kan marah Jalanan Marah Saya ketawa Kalau perbedaan Orang benar Sama orang pasif Kita Dibikin Kita dibikin Tidak baik Sama orang pun Kita tetap bahagia Kita tetap bisa bersyukur Tapi kalau Bukan Anak Tuhan tadi Mungkin ya marah Tidak terima Ini ya Saya ini ikut Budi saya Budi saya Tapi kejam Kejam Mukul Kalau mukul itu sama Rokta Mungkin Salah Tidak satan Tidak salam Kecilan saya Terus saya Ini Minggat Orang tua saya Di Surabaya Saya Ambil Sama Budi saya Budi saya Tidak punya Anak Ambil Saya Bari Pukul Kena pukul Dia bilang Minggat Jadi Ada Juru kunci Kekuburan Namanya Pak